Pemeriksa pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Joshua memasuki babak baru. Kemarin 30 Agustus 2022, polisi menggelar olah TKP dan rekonstruksi kejadian pembunuhan. Bertempat di dua lokasi yakni rumah dinas dan rumah pribadi milik pelaku utama mantan Kadif Propam, Irjen Paul Verdi Sambo. Namun banyak hal yang menjadi perhatian publik dalam perlaksanaan reka ulang ini. Terlebih saat dilarangnya tim kuasa hukum korban pembunuhan justru dilarang masuk lokasi. Di saat tim kuasa hukum pelaku Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK diizinkan turut serta mengawasi proses reka ulang. Dan untuk membahas hal ini kita masih terhubung dengan Ibu Susi Lading Tias, Wakil Ketua LPSK. Dan sudah hadir di studio bersama kami, Anggota Tim Kuasa Hukum Brigadir Joshua, Mas Yonatan Andre Baskoro. Halo, selamat sore Mas Yonatan. Terima kasih sudah hadir bersama kami, saya ke Mas Yonatan terlebih dahulu. Mas Yonatan ini yang tadi kita bahas begitu ya, sebenarnya seperti apa sih kronologinya hingga kuasa hukum dari Brigadir Joshua tidak diperbolehkan masuk? Saya cerita sedikit, kebetulan kemarin kami tim kuasa hukum itu full team, komplit, hadir ke Saguling 3 untuk menyaksikan rekonstruksi yang sudah digadang-gadang akan terbuka dan transparan. Jadi kita datang lebih awal memang pagi begitu, namun sesampainya di sana, Dirti Pidum melarang kami untuk masuk. Dengan alasan? Tanpa alasan, waktu itu hanya dibilang pokoknya, pokoknya, pokoknya begitu. Namun setelah itu kami kan kembali ke rumah kami masing-masing dan kami hanya mempelajari melalui pemberitaan alasan-alasan yang disampaikan oleh Dirti Pidum. Yang katanya tidak ada kewajiban untuk mengundang kuasa hukum begitu. Nah ini perlu kami sampaikan dan kami tegaskan bahwasannya adalah kita tidak diwajibkan bukan berarti itu sebuah pelarangan untuk kami. Ini kan kami sebagai kuasa hukum kami pelapor, kami korban. Ini perspektif keadilannya kan kita ngomongin korban. Nah seharusnya ini kami diperkenankan untuk hadir, sedangkan kami juga hadir tidak seperti yang dikatakan akan mencak-mencak atau apalah. Tapi aturan ini apakah sudah diketahui sebelumnya oleh pihak kuasa hukum sebelum reka ulang ini dilaksanakan? Jadi pegangan kami dan acuan kami itu adalah instruksi dari Bapak Presiden yang mengatakan untuk transparan dan juga janji Pak Kapolri yang mengatakan bahwa rekonstruksi akan dibuka seterang-terangnya atau secara transparan. Jadi menurut kami bukan hanya lembaga-lembaga tersebut atau siapapun itu yang diundang. Jadi kami tim kuasa hukum pun seharusnya berhak hadir dan bahkan masyarakat umum yang mau datang juga silahkan aja sebetulnya. Jadi transparansi ini tidak hanya milik LPSK, transparansi tidak hanya milik Kompolnas dan Komnosam. Sebelum saya menanyakan langkah hukum yang akan diambil kuasa hukum terkait hal ini, kalau dilihat dari rekonstruksi yang juga mungkin dilihat oleh pihak kuasa hukum Brigadir Joshua melalui media, sudah cukup terbuka dan transparankah? Ya yang pertama kami sebetulnya tidak tahu proses rekonstruksi karena kami tidak hadir. Dan kami juga tidak tahu itu betul atau tidak proses rekonstruksinya. Karena sampai sekarang berita acara rekonstruksi kami juga tidak pegang. Dan seperti yang kita ketahui juga bersama, proses rekonstruksi itu kan tidak ada suaranya. Hanya ada adegan-adegan begitu ya. Dan di situ juga ternyata terdapat kalau saya tarik secara garis besar melalui pemberitaan media, itu ternyata ada perbedaan antara tersangka satu dan tersangka lain. Ada dua versi tadi dikatakan Ibu Susi ya. Baik, saya ke Ibu Susi. Ibu Susi dikatakan oleh Mas Yunatan kalau ini tidak ada suara dari transparansi yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk reka ulang yang dilakukan kemarin Ibu Susi. Nah Ibu Susi atau LPSK yang sudah hadir di sana, bagaimana jalannya ini Bu? Apakah memang ini terdengar dengan jelas begitu pihak-pihak yang diundang dalam reka ulang kemarin? Maksudnya terdengar jelasnya gimana Mbak? Dialognya, bagaimana alurnya begitu itu? Ya, kalau kemarin yang saya lihat memang tidak ada dialog. Jadi itu sepertinya sudah ada di BAP masing-masing tersangka, terus kemudian sudah ada alurnya gitu ya. Mungkin ini apa ya, summary dari semua BAP dari tersangka, terus kemudian mereka memperagakan. Jadi soal pembicaraan, soal apa itu sangat minim memang dan sebagian besar malah hanya adegan. Begitu, jadi memang situasinya seperti itu. Jadi sangat minim pembicaraan misalnya ada, misalnya kemarin ada soal perintah misalnya. Itu juga tidak banyak yang disampaikan perintahnya seperti apa dan sebagainya. Tapi alur ceritanya sangat jelas ya, terdengar atau mungkin tergambar oleh undangan yang hadir di sana. Ya, jadi memang misalnya ada yang membacakan dari penyidik misalnya adegan 40 misalnya ya. Misalnya nih, saudara tersangka RE berdiri bersebelahan dan kemudian mengokokan senjata. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang didapatkan. Jadi mereka cuma mengagakan saja tapi tanpa ada pembicaraan. Baik, dari keseluruhan reka ulang yang terjadi kemarin Ibu, ada catatan khusus dari LPSK? Sejauh ini kami satu mencatat bahwa sudah dilakukan dengan lancar ya kemarin ya. Dan sejauh yang kami ikuti memang intimidasi terhadap Barada E. Kami kan memang berkepentingannya adalah menghadiri itu dalam konteks memberikan pendampingan dan perlindungan kepada Brigadi Barada E. Nah, kemudian yang kami catat adalah di situ Barada E memang sampai detik terakhir kemarin, sampai selesai rekonstruksi, dia tetap dalam kesaksian dan keterangannya. Jadi dia tidak berubah dan dia sudah membuktikan komitmennya untuk menjadi JC, jasus laborator untuk menggap kejahatan ini. Ibu Susi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melihat adanya perbedaan treatment dari kuasa hukum Brigadi Joshua yang mana tidak diperbolehkan masuk ketika reka ulang kemarin berlangsung seperti apa, Ibu? Ya, ini sekali lagi ini kewenangan penyidik, Mbak ya. Jadi saya juga tidak paham kenapa kemudian kemarin penyidik tidak mempersilahkan gitu ya. Nah, ini yang perlu ditanyakan secara langsung kepada penyidik. Baik, namun LPSK sudah memiliki izin ya untuk bisa masuk atau diundang begitu dari awal? Kalau diundang sih secara khusus tidak, tetapi memang karena kami memang sejak awal kan memberikan perlindungan kepada Barada E. Sehingga kami hadir di sana karena kami mendampingi dan memberikan pengamaran pengawalan terhadap Barada E ini. Baik, dalam anturannya untuk pihak yang melindungi korban yang sudah meninggal, apakah tidak boleh masuk ke dalam suatu reka ulang atau rekonstruksi? Nah, ini yang paham betul adalah penyidik karena ada di perka Polri tapi memang tidak ada di KUHAB. Jadi saya tidak begitu memahami karena ini memang di ranah penyidik bukan di LPSK-nya. Baik, apa langkah kuasa hukum selanjutnya Mas Yunatan terkait hal ini? Ya, kita tidak tahu lagi sebetulnya harus mengadu kemana ya Mbak ya. Yang harapan kami adalah pejabat publik tertinggi di negara ini yaitu Bapak Presiden. Kami harap Bapak Presiden bisa mendengar kami dan melihat kenyataannya bahwasannya memang ini kalau transparan dan tidak ada apa-apa, apa salahnya tim kuasa hukum itu hadir begitu. Baik, baik. Jadi sudah buntu ya kemana lagi begitu ya harus berkomunikasi. Ya, tapi kami masih percaya ya doa ayah anda dan ibu anda korban pasti akan didengar dan dijama oleh Tuhan sehingga kasus ini bisa terbuka lebar begitu simpan. Sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak terkait mungkin melakukan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ke depannya? Pihak terkait dalam hal ini keluarga atau yang berwenang? Yang berwenang? Sampai sejauh ini belum, belum. Kita sedang menyiapkan, sedang menyusun. Kita lihat juga dari awal, kita juga ingin menegaskan. Ini kan konteksnya transparansi untuk demokrasi, artinya partisipasi itu penting. Begitu loh, acuan pegangan kami itu terkait semuanya ini mbak adalah instruksi Bapak Presiden yang transparansi. Begitu, jadi kita apapun itu pegangan kita entah diatur atau tidak sudah jelas. Baik, baik. Saya kembali ke Ibu Susi. Ibu Susi, LPSK dalam misi mendampingi Barada E begitu ya untuk dalam kasus ini. Apa tindakan atau langkah selanjutnya yang akan diambil oleh LPSK, Ibu? Ya, kami kan sampai detik ini masih tetap memberikan perlindungan kepada Barada E ya. Terkait dengan perlindungan fisiknya, pengawalan dan pengamanan. Itu tetap kami lakukan. Dan juga kami akan memenuhi HH sebagai JC. Nah, itu HH-nya ada penanganan secara khusus dan penghargaan secara khusus kepada jasis kolaborator. Ini yang akan kami tempuh ya selanjutnya. Karena sudah mungkin kalau sudah P21 misalnya, nanti kami akan sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya kita bisa memberikan rekomendasi untuk pengurangan hukuman. Nah, seperti itu nanti kalau sudah putusan seperti apa dan sebagainya. Ini nanti akan kami tempuh semuanya. Termasuk kami juga akan mempersiapkan yang bersangkutan ketika menyampaikan keterangan di persidangan. Oke, Bu Susi bicara soal kondisi dari Barada E sendiri pasca reka ulang kemarin yang mana akhirnya bertemu dengan FS dan PC. Seperti apa kondisi sikis dan fisiknya Ibu saat ini? Alhamdulillah baik-baik saja dan Alhamdulillah juga tidak terganggu sikisnya ya. Karena mungkin dari sejak hari, sehari sebelum rekonstruksi sudah menyiapkan diri yang bersangkutan, kami semua juga menyiapkan dia, menguatkan dia bahwa ini salah satu kami memang dorong supaya dia hadir. Karena memang ini membuktikan terkait dengan komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini selaku jasis kolaborator. Baik, ada pemeriksaan lanjutan kepada Barada E hari ini dengan Ibu PC. Persiapannya seperti apa dan apakah sudah berkoordinasi matang begitu dengan Barada E? Sudah, sudah berlangsung. Sekarang ini sedang berlangsung pemeriksaannya. Kami sudah lakukan pendampingan juga dan kesaksian memang dikonfrontir dengan semua tersangka dalam kasus ini. untuk Barada E memang kami meminta supaya dilakukan secara terkiksa dengan menggunakan media online. Jadi video conference gitu. Baik, baik. Ibu Susi Laningtias, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Terima kasih banyak infonya juga terkait kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan berbincang bersama kami. Selamat sore, Ibu.